Intro Halo Sobat Kampus, kembali lagi bersama saya Aisyah di Sapa Kampus Seperti biasa, Sapa Kampus akan menunjukkan berita hangat yang dikemas secara kritis dan pastinya mengundang narasumber yang terpercaya Nah, Sobat Kampus tau gak sih, tindakan pelecehan itu merupakan segala tindak berduransa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non-fisik yang ternyata mengarah ke bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang tersebut loh Nah, ternyata tindakan pelecehan seksual itu gak sesempit pemerkosaan aja tapi tindakan-tindakan kayak centuhan, colekan, siuhan, bahkan kedipan mata itu terhitung sebagai tindakan pelecehan seksual Nah, sekarang kita jadi sadar gak sih, kalau tindakan-tindakan seperti ini masih menjamur di kampus kita Nah, Sobat Kampus, kali ini Sapa Kampus telah kedatangan Kak Sinta dari Undirta Movement Community yang akan berbincang dengan kita Halo Kak Sinta Halo Gimana kabarnya, Kak? Baik, kabar Selain kuliah, ada kesibukan apa, Kak? Gak banyak sih, aku cuma organisasi di luar kampus, maksudnya ekstra kampus ya Ini yang, UMBC itu Oh iya, Kak, kan tadi kita lagi ngomongin pelecehan seksual nih Menurut Kakak, pelecehan seksual itu apa sih yang lebih dalamnya lagi? Definisi dari setiap institusi itu bisa berbeda-beda ya Tapi yang aku pahami sendiri, pelecehan seksual itu adalah tindak atau perbuatan cabul yang berdasarkan pada hasrat seksual dan dapat merugikan sebelah pihak Tindakan pelecehan seksual itu ada verbal dan non-verbal Verbal itu bisa dari siulan ke depan mata dan lain sebagainya Sedangkan kalau yang dari non-verbal itu dari tindakan nyata seperti penetrasi penis ke dalam vagina atau perabahan terhadap payudara dan lain sebagainya Nah, menurut Kakak, kenapa kejadian kayak pelecehan seksual ini masih banyak terjadi di kampus kita? Kayak sekedar cuma siulan atau ya panggilan-panggilan semacam catcalling itu, Kak? Sebenarnya itu bisa terjadi di mana saja, karena pelecehan seksual itu tidak mengenal ruang dan waktu Menurut aku pribadi, kenapa masih bisa terjadi di lingkungan kampus yang secara garis besar dari institusi pendidikan Dan itu karena kita sendiri kurang memahami apa itu pelecehan seksual Di kurikulum sekolah tidak diajarkan bagaimana mengenal pendidikan seksual secara baik Dari kecil sampai sekarang, bahkan di perguruan tinggi negeri Di mana mimbar akademis itu dibuka lebar dan suas-susnya secara demokratis Tapi kita tidak mengenal apa itu pelecehan seksual Bahkan pelecehan seksual itu masih dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu Nah menurut Kakak nih, karena pengetahuan warga-warga Indonesia Terutama mahasiswa di sini masih sangat minim terhadap pelecehan seksual Menurut Kakak siapa yang harus secara tegas menjadi pelopor-pelopor untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Yang siapa tahu mungkin di sekitaran kampus ini banyak yang jadi korban Atau mungkin dia tahu hal-hal semacam itu tapi tidak berani melapor Karena belum ada institusi secara jelasnya Kita berbicara pelopor siapa yang bisa bergerak gitu Semua orang bisa bergerak Tidak terbatas pada perempuan saja Karena notabene perempuan yang lebih banyak menjadi korban bukan berarti laki-laki tidak mungkin untuk menjadi korban gitu Karena pada faktanya laki-laki juga bisa menjadi korban pemerkosaan Walaupun pada faktanya kasusnya lebih sedikit daripada perempuan Tetapi semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi proper memperjuangkan hak-hak perempuan Atau hak-hak laki-laki yang memang terenggut atau merasa dirinya dilecehkan Nah kan Kakak termasuk anggota Untirta Movement Community ya Kak Apa sih peran UMC tadi sebagai wadah dalam penggerak perubahan di lingkungan kampus kita ini? Kalau dari UMC sendiri itu selain ada pendidikan internalisasi kepada kader-kadernya Itu juga terlibat dalam beberapa aksi misalkan membangun jaringan dengan Baper Banten Atau merasa perempuan Banten Mengikuti aksi International Women's Day yang setiap tahunnya itu akan diselenggarakan Atau membangun aliansi dengan buruh serikat buruh perempuan Itu sudah kita lakukan gitu Nah Kak misalkan ya kejadian tadi, pelecehan seksual tadi terjadi Nah terus apa yang harus kita lakukan misalkan dari dua sudut pandang Dari sudut pandang korban atau dari orang yang sekedar tahu mengenai hal itu? Yang pertama dari sudut pandang korban itu adalah segera melapor ya Memang itu tidak mudah gitu apalagi dengan tekanan psikologis dan psikis yang sangat berat gitu Selain melapor, tindakan yang harus kita lakukan adalah mendapat pendampingan Maksudnya pendampingan itu adalah bisa dari psikolog atau psikiater Atau misalkan kita sebagai orang yang tahu bahwa misalkan Sebut saja teman kita gitu dapet psikis yang seksual Kita gak boleh melabeling dengan stigma-stigma jahat bahwa dia adalah orang yang kotor dan lain sebagainya Kita harus menghindari itu yang harus kita lakukan adalah memberikan pendampingan Langkah-langkah yang seharusnya kita ambil ke depannya adalah Seperti langkah hukum itu harus kita dampingi Dia harus pergi ke psikolog untuk memulihkan rasa trauma itu harus kita dampingi Dan tentu saja kita harus menjadi pendengar yang baik gitu sebagai teman Karena yang saya tahu orang-orang yang telah menjadi korban berhasil seksual itu sangat merasakan trauma yang begitu dalam Nah kak dari kejadian-kejadian sebelumnya kan ya Banyak yang gak berani ngelapor gara-gara dia tuh takut dia yang salah gitu kak Jadi orang-orang tuh malah jadi victim blaming gitu kak Menurut pandangan kak gimana itu? Budaya kita memang masih terbiasa dengan adanya victim blaming Karena kalau misalkan ada kasus memperkosan oh itu salah korbannya karena Yang terlalu seksi atau bagaimana Menurut saya itu harus dihilangkan ya budaya seperti itu Karena bukan hanya dari sutupan perempuan yang salah gitu Tapi laki-laki juga harus mampu mengontrol pikirannya gitu Maksudnya disini adalah kita harus menghilangkan budaya-budaya victim blaming gitu Itu sendiri gitu Bagaimana caranya adalah dengan mengedukasi masyarakat secara luas gitu Mungkin pemerintah bisa memasukkan pendidikan seksual ke dalam kurikulum gitu Karena di luar negeri sana kita berkaca pada negara-negara maju Pendidikan seksual itu sudah masuk kurikulum sejak sekolah dasar Nah Kak, Kakak punya pesan nggak kepada perempuan-perempuan di luar sana Sebagai apa ya Sebagai woman empowerment biar mereka merasa hak itu diperjuangkan Biar mereka merasa worth it juga gitu loh Mungkin pesannya adalah semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berjuang Memperjuangkan haknya gitu Terutama bagi penyintas-penyintas dan korban pelecehan seksual adalah Kita harus berani gitu melawan stigma-stigma yang ada Kita harus berani melapor Kita harus memperjuangkan hak-hak yang memang harus kita dapatkan gitu Laki-laki juga sama Karena pada faktanya laki-laki juga bisa menjadi korban pelecehan seksual Maka perempuan dan laki-laki ini bisa bergerak bersama gitu untuk melawan pelecehan seksual Berarti pelecehan seksual ini sebenarnya nggak identik ke perempuan doang ya Kak ya Karena dua-duanya punya kesempatan yang sama Kan selama ini aku ngeliatnya Laki-laki tuh males banget gitu memperjuangkan hak-hak perempuan Atau lagi tentang pelecehan seksual Karena mereka tuh nggak merasa jadi korban Padahal di luar sana banyak Iya, jadi itu juga berkaitan dengan budaya patriarki ya Dimana perempuan itu masih dianggap sebagai makhluk nomor 2 Dibawalah laki-laki dan laki-laki ini merasa dirinya adalah makhluk yang superior Itu adalah budaya-budaya yang harus kita kikis dari sekarang gitu Dengan apa? Dengan pendidikan tadi Maksudnya kita harus menghidupasi masyarakat Nah, gimana Sobat Kampus? Sudah kan perbincangan kita? Tenang aja, kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai pelecehan seksual Di segmen selanjutnya Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sobat Kampus Sub indo by broth3rmax